Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat setidaknya ada tiga redaksi doa pendek yang paling disukai Rasulullah Beliau sering membacanya dan mengamalkannya Tiga doa ini merupakan doa kebahagiaan dunia akhirat Doa keteguhan iman dan doa kecukupan rezeki Yang pertama doa kebahagiaan dunia akhirat Redaksinya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud Bahwa Sayyidina Kotadah pernah bertanya kepada Sayyidina Anas Doa apakah yang paling banyak dibaca Rasulullah Sayyidina Anas menjawab Rasulullah banyak membaca doa ini Allahumma rabbana atina fitunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azaban nar Inilah doa yang pertama Yang tidak lain adalah doa sahabat yang diawali dengan kalimat Allahumma Rasulullah suka membacanya berulang-ulang Allahumma rabbana atina fitunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Ya Allah wahai Tuhan kami Berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia Dan kebahagiaan di akhirat Selamatkanlah kami dari siksa api neraka Yang kedua doa keteguhan iman Redaksinya sebagai berikut Yang artinya Wahai zat yang membolak-balikan hati Tetapkanlah hatiku atas iman dalam agamamu Imam Tebrani menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Syahr bin Hausab Beliau bertanya kepada Sayyidina Ummu Salamah Tentang doa yang paling banyak dibaca Rasulullah Saat bersama Sayyidina Ummu Salamah Sayyidina Ummu Salamah menjawab Bahwa Rasulullah memperbanyak membaca doa ini Yang ketiga doa kecukupan rezeki Yakni satu redaksi doa yang dibaca Rasulullah Saat selesai sulat subuh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azhar An-Nawawiyyah Menyebutkan bahwa diriwayatkan dalam kitab sunannya Imam Ahmad Dan di dalam kitab sunannya Imam Abu Dawud Dan juga di dalam kitab Imam Ibn Sunni Dari Sayyidina Ummu Salamah beliau berkata Bahwa Rasulullah setelah selesai sulat subuh Beliau membaca Inilah doa pendek yang dibaca Rasulullah Sehabis sulat subuh Beliau memohon tiga hal Tiga perkara Yakni memohon ilmu yang bermanfaat Memohon amal yang diterima Dan memohon rezeki yang cukup lagi baik Beliau membaca doa sebagai berikut Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa'amalam mutakabbala warizqan tayyibah Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu Ilmu yang bermanfaat Amal yang diterima Dan rezeki yang cukup lagi baik Dalam riwayat yang lain disebutkan Doa Rasulullah sehabislah subuh ini Sedikit berbeda Yakni sebagai berikut Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa'arizqan tayyibah Wa'amalam mutakabbala Jadi inilah tiga buah doa pendek Yang termasuk paling sering dibaca Rasulullah Yang pertama Ya Allah wahai Tuhan kami Berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia Dan kebahagiaan di akhirat Selamatkanlah kami dari siksa api neraka Doa yang kedua Ya muqallibal kulub Thabbit qalbi ala dinik Wahai zat yang membolak balikan hati Tetapkanlah hatiku atas iman dalam agamamu Dan doa yang ketiga Dibaca setelah sulat subuh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa'arizqan tayyibah Wa'amalam mutakabbala Ya Allah aku mohon kepadamu Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan berkah Dan amal yang diterima Semoga kita dapat mengamalkannya Amin Allahumma amin Demikian para sahabat Insyaallah barokah Insyaallah bermanfaat dunia akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton